assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya hai hai apa kabar aku harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya kembali lagi sama aku di Yulina channel di video kali ini aku akan mixing henna instan merek neha dan juga merek goleca siapa nih diantara teman-teman yang sering banget pakai henna instan ini sebetulnya henna instan ini bisa dimixing ya teman-teman gunanya untuk mencari tekstur atau mencari warna yang kita inginkan disini aku pakai neha cherry, neha maroon dan juga goleca cherry untuk expire nya ini masih lama ya aku sering banget menggunakan henna instan merek neha ini tapi untuk neha cherry ini baru pertama kali aku mencobanya ya teman-teman jadi langsung saja yuk kita lihat hasil tekstur dan warnanya dari si neha cherry pertama-tama kita coba buka dulu konnya seperti biasa kita gunting atau kita catok lalu langsung saja kita aplikasikan di tangan pertama-tama aku bahas dulu dari segi tekstur disini aku merasakan bahwa tekstur neha ini seperti biasa dia itu padat dan membuat lukisan kita itu menjadi lebih rapi dan juga tidak meleber ya yang pastinya karena kalau henna cair itu pasti membuat lukisan kita itu menjadi meleber dan tidak rapi sekarang aku coba mengeluarkan isinya di atas tisu supaya teman-teman bisa melihat secara jelas ya kalau aku pribadi mungkin aku akan mixing neha ini supaya saat aku pakai si neha nya itu saat dikeluarkan jadi lebih mulus nah untuk warnanya aku juga suka banget karena warnanya itu sesuai dengan warna merah cherry jadi warna merahnya itu terang ya teman-teman tapi ini kembali lagi pada selera masing-masing ya jika teman-teman nyaman menggunakan henna dengan tekstur yang padat neha ini bisa menjadi pilihan untuk teman-teman pakai untuk melihat hasil warna ayamnya kita tunggu kering dulu ya sekarang langsung saja yuk kita mixing ketiga henna instan ini pertama-tama teman-teman siapkan mangkuk atau wadah biasanya aku menggunakan wadah ini untuk mixing henna ya teman-teman nah sekarang langsung saja kita gunting cone-nya supaya lebih besar lalu kita masukkan ke dalam wadah ya yang pertama aku keluarkan terlebih dahulu si neha cherry-nya sambil aku mengeluarkan isi dari setiap henna-nya teman-teman bisa melihat perbedaan dari setiap henna yang aku keluarkan nanti ya selanjutnya aku keluarkan isi dari neha marun menurut aku cara membedakan henna yang padat dan cair itu saat kita keluarkan si isi henna-nya seperti ini lalu isi henna-nya itu turunnya lambat pertanda kalau si henna-nya ini memiliki tekstur yang padat dan kental terakhir aku keluarkan isi dari goleca cherry seperti biasa juga kalau goleca itu teksturnya tidak terlalu padat tapi tidak terlalu cair juga jadi saat kita keluarkan isinya dia itu turunnya cepat ya teman-teman menandakan bahwa teksturnya itu memiliki perbedaan dengan tekstur yang neha oke teman-teman sekarang sudah siap setiap henna-nya sudah kita keluarkan dimasukkan ke dalam wadah seperti ini sekarang langsung saja kita mixing atau kita aduk bisa menggunakan pengaduk atau bisa menggunakan mixer karena disini aku membuatnya dengan takarannya sedikit jadi aku menggunakan alat bantu seperti ini kita coba ya teman-teman kalau berhasil teman-teman bisa mengikuti caranya ya aku mohon maaf banget ternyata ini alat bantunya tidak bekerja ya teman-teman ini aku belinya secara online dan ini tuh sebetulnya pengaduk telur gitu ternyata saat aku pakai di adonan seperti henna yang kental seperti ini dia tidak berfungsi ya gunanya alat bantu seperti ini tuh sebetulnya untuk membuat hasil mixing kita itu menjadi lebih rata dan tidak ada warna yang sedikit menggumpal antara satu sama yang lainnya ya teman-teman jadi benar-benar tercampur secara merata nah karena ini tidak berfungsi jadi aku menggunakan spatula saja ya untuk mengaduknya oke langsung saja yuk kita mengaduk dan mixing semua henna yang sudah kita siapkan nah seperti ini teman-teman jika kita tidak rata mixingnya jadi dia warnanya terpisah satu sama lain jadi belum menyatu ya sekarang kita benar-benar mixing dan mengaduk secara merata sampai semuanya tercampur rata untuk durasi mixingnya ini aku lumayan lama ya karena aku mengaduknya secara manual menggunakan spatula jadi aku benar-benar ingin menghasilkan warna henna yang merata jadi tidak ada warna yang terpisah-pisah sesekali aku melihat hasil mixingnya itu dengan pencahayaan dari luar supaya terlihat lebih jelas ya kalau misalkan ada yang belum teraduk secara merata oke balik lagi sepertinya ini henna-nya sudah cukup ya kita mixing nah ini aku lagi percobaan aja diolesin ke tangan untuk melihat hasil warna mixingnya ini sudah biasa ya kita sebagai henna art kalau lagi mixing kena tangan dan wajar banget kalau tangan kita itu penuh dengan warna-warna henna karena ya demi menghasilkan henna yang terbaik untuk lain kita harus seperti ini langkah selanjutnya selanjutnya teman-teman siapkan plastik segitiga disini aku pakai plastik yang biasa aku pakai untuk masukkan adonan kue jadi teman-teman masukkan aja hasil mixing henna nya ke dalam plastik ini supaya nanti saat kita keluarkan dan kita masukkan ke dalam kon henna nya itu bisa masuk dengan rapi ya nah kalau sudah kita masukkan semua henna nya ke dalam plastik untuk membersihkan wadahnya itu bisa teman-teman redam terlebih dahulu ya menggunakan air supaya nanti dibersihkannya itu lebih mudah nah sekarang aku tali bagian ujungnya supaya tidak keluar kalau sudah jadi seperti ini teman-teman siapkan satu buah kon atau kon yang biasa teman-teman pakai disini aku membuat konnya itu sendiri ya bagi teman-teman yang belum bisa membuat kon sendiri bisa teman-teman cek ada video aku cara membuat kon henna sendiri nah seperti ini ya maksud aku jadi saat dimasukkan ke dalam konnya itu henna nya bisa masuk secara rapi dan tidak meleber kemana-mana kalau henna nya sudah masuk ke dalam kon henna teman-teman jangan lupa untuk menekan henna nya itu ke bagian bawah supaya tidak ada udara yang masuk sehingga ketika kita menggunakan kon henna ini untuk melukis keluarnya itu tidak terputus-putus ya nah kalau kita mendapatkan kendala melukis henna dengan henna nya itu mampat-mampat atau keluarnya nggak mulus itu bisa kemungkinan di dalam henna nya itu maksudnya di dalam kon henna nya itu ada udara yang masuk jadi menyebabkan kita melukisnya itu terputus-putus alhamdulillah henna nya sudah siap untuk kita pakai ya teman-teman sekarang kita lihat yuk hasil dari tekstu dan juga hasil dari warna henna yang kita udah mixing tadi oh iya ini hasil dari neha cherry yang sudah kita lukis tadi ya teman-teman ini udah kering langsung saja kita kelupas dan ini dia hasil warna dari neha cherry nya teman-teman wah cerah ya untuk warnanya gimana teman-teman suka nggak dengan neha cherry ini bisa teman-teman coba ya sekarang kita buka dulu kon henna dari hasil henna yang udah kita mixing nah kalau udah langsung aja kita lukis kita samakan aja dengan bentuk elemen yang sebelumnya nah pertama dari segi teksturnya ini udah pas banget dengan henna yang biasa aku pakai nggak perlu pakai tenaga untuk mengeluarkannya jadi dia itu keluarnya itu mulus banget dan ini udah sesuai sih dengan harapan aku mendapatkan tekstur henna yang pas seperti ini udah beres di lukis sekarang kita keringkan terlebih dahulu ya nah ini dia hasil dari warna henna mixing kita tadi bagaimana teman-teman udah bisa melihat perbedaannya belum saat teman-teman pertama kali melihatnya menurut aku yang melihat secara langsung ini ada perbedaannya warna mixingnya itu warnanya merah benar-benar merah seperti merah cabai sedangkan yang neha cherry itu agak sedikit rang ya dibanding hasil dari mixing kita tadi udah sih cuma itu aja perbedaannya yang mixing itu lebih pekat aja dibanding dengan neha cherry ya tentu ya karena kan mixing itu kita menggunakan yang warna marunyi juga jadi ya pasti ada perbedaannya ini saat aku menggunakan cahaya dari luar ini hasilnya nah kalau ini aku iseng-iseng aja sih membasu henna-nya menggunakan air ya siapa tahu ada perubahan warna gitu ternyata enggak ya enggak mungkin secara langsung ada perubahan warna oke teman-teman kita sudah di penghujung video terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah tonton videonya dari awal sampai akhir aku harap video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk like share dan juga subscribe untuk support channel ku terus berkembang aku mohon maaf apabila ada kesalahan kita bertemu di video selanjutnya ya teman-teman aku pamit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah